Halo sobat semuanya apa kabar hari ini semoga kalian semuanya baik-baik saja hari ini saya akan mencoba untuk membuat nasi telur sobat bahan-bahannya yang utama ada bawang merah dan juga bawang putih semuanya satu siung semua kemudian ada daun bawang satu saja kemudian ada lada bubuk dan ada telur telurnya memakai satu ataupun dua tidak apa-apa sobat terserah sobat ya yang ini ada campuran dari kecap asin dan kecap manis semuanya satu sendok makan pertama yang akan saya lakukan adalah mencampur dari kecap manis dan kecap asin kemudian ditambah seperempat cendok teh lada bubuk setelah itu ditambahkan sedikit air sedikit saja airnya kemudian saya siapkan penggorengan saya nyalakan dulu kompornya saya masukkan 2 sendok makan minyak sayur tunggu hingga agak panas sebentar setelah itu masukkan semua bumbu sobat nah seperti ini sobat ditunggu sampai agak layu sobat nanti telurnya akan saya ceplok di sini sobat nanti telurnya akan saya ceplok di sini sobat nanti telur nasi telur alatang nanti terus di eduk sempat sampai agak layu kemudian masukkan telurnya sobat taruh di tengah sini sobat nah sini nah sini tunggu sobat ya sampai telurnya agak setengah matang kalau sobat nggak mau setengah matang yang matang juga nggak apa-apa sobat sebelumnya akan saya siapkan piring beserta nasinya sobat nah nasi sudah siap sampai jumpa sampai jumpa bisa dibalik bisa dibalik tak apa-apa sobat nah seperti ini sobat dibalik dulu sebentar dibalik lagi sobat setelah itu saya siram kecap manis dan kecap asin yang sudah saya buat tadi sobat nah sambil dimasak sobat ditunggu sebentar sambil terus diaduk sobat biar merata sudah matang sobat tinggal saya matikan kompornya sobat sobat bisa tambah lagi lada bubuk kalau sobat mau ya saya coba tambah dulu sobat ataupun mau selera pedas bisa ditambah cabai bubuk sobat seperti ini tambahkan timun seperti ini sobat yang terakhir ditambah sendok sobat nah sudah selesai sobat nasi telur ngandik oke sobat sudah selesai nasinya plus telur sobat bisa mencoba sendiri di rumah ya mungkin ini bisa bermanfaat jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sobat kapan-kapan akan ngandik sambung lagi sobat sampai ketemu lagi sobat dadah